guys bertemu lagi kita teman-teman dan di sore hari ini ini sore ya di video ini ya teman-teman hujan rintik-rintik dan mendung teman-teman bisa lihat ya gelap dan aku mau video kali ini memunjukkan suasana pulang dari kerja sampai ke rumah guys oke langsung aja dan aku sebenarnya di sore hari ini mau apa ya mau kasih lihat teman-teman itu pemotongan padi tapi hujan teman-teman agak apapun ini apa agak deras dia rintik-rintik hujannya ini sebagian padinya sudah dipotong guys Aduh ketinggalan aku bah ayuh ini tapi masih ada ini ini belum dipotong tapi hujan pula ini sore ini Aduh mampus laku cuman ini guys enggak tertengok kita ini ah 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 ini Pak D ini pun udah mau siap-siap ini alat mesinnya guys udah mau siap-siap orang ini ini mesinnya Hai orang ini berteduh di apa di mobilnya guys Oh enggak ada enggak ada orang kemana ya orang itu berteduh ah ah cuman ini ya Hai kalau aku tunggu Hai apapula basah aku nanti kalau aku tunggu ini Hai cuman ya Hai Aini udah dipotong guys ini udah dipotong sana dipotong tinggal ini takutnya nanti kalau pulang aku jam jam-jam lima dipotong orang ini ya kan guys sebentar nih di motok-motoknya sebentar sama orang ini motoknya nih Hai karena hujan ini orang ini agak berteduh mungkin guys Hai itu udah siap-siap itu apa Hai alatnya mesinnya itu sama mobil apanya mobil kecil itu Hai gimana ya atau aku pulang dulu cepat-cepat Ayo kamu bisa kembali Мы hai 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 Ah Lalu gini Cuman ini guys Galau aku Lalu aku pulang nanti Dipotong orang ini pula ya kan Jam-jam lima nanti Ini setengah empat ini guys Aku pulangin setengah empat Tapi hujan Ah Cuman ini Malah ya Nah ini ya Udah dipotong ini sebagian Wah ini alat giling padinya teman-teman Untuk menjadikan beras Alat giling padi tadi guys Yang udah kering kan dijadikan beras Kalau mesin yang tadi Apa namanya apa Untuk Apa aja Untuk motong aja tadi Masih berasnya Kalau itu Eh masih padinya Tapi kalau tadi udah Menjadikan beras guys Yang udah kering lah kan Yang udah kering lah kan Ah Cuman ini guys Galau aku Nanti Kalau gak dapat Jangan kecewa kalian ya Kalau gak dapatku Pemotongannya nanti Jangan kecewa ya guys Cuman mau dibilang Belakang hujan Eh aku dari mana nih teman-teman Aku dari Belakang-belakang rumah orang ini Gak apa-apanya ini Dari Apa nih Nah ini lagi Sudah mau siap-siap Gak seorang ini guys Tapi masih menunggu Masih menunggu Sudah hujan Orang tuh motong Segan aku Aku dari Belakang-belakang rumah orang ini Teman-teman Apa namanya Komplek Komplek kampung gitu Komplek kampung gitu guys Nah Teman-teman bisa lihat lah ya kan Masih banyak rumah-rumah tua Gak apa-apa ya Gak apa-apa lah mungkin Dari sininya Nanti kesasar aku Dari mananya aku jalan ini Dari mananya aku ini Ah Kayak rumah-rumah tua Semua aku tengok Oh hujan lagi Ah hujan guys Mampus lah Kena hujan aku ah Ah Dari mana ini Lurus Ah luruskan aja lah Lurus lah Kesasar-kesasar lah Situ Agak lain kalian lihat kan guys Agak lain kan Aku pun agak lain pandanganku ini Kampung ini Rumah tua semua Ya kan Lain kan Nah itu padinya Itu masih ada Mudah-mudahan Kalau gak dapat kita hari ini Besok Kuusahakan lah guys Besok ya kan Kuusahakan lah Kalau gak dapat kita hari ini Pemotongan padi itu Mudah-mudahan gak habis sama orang itu Gak habis dipotong sama orang itu Ini dia suasananya teman-teman Baru pertama aku ini Bolehnya video-video Nanti dimaraya aku Nah kemana kita Kemana kita guys Lurus Bisa lurus Nanti Kesasar Ah Dahlah Kayaknya sana jalan utama teman-teman Dari sana aja lah aku Nanti Jalan buntu kan Main video-video pula awak kan Aku kan Aku video-video Jalan buntu Halaman rumah orang Mampus lah Dilaporin lah aku Dilaporin Ke polisi Kalau ini aku udah tau ini Ujung sana udah jalan Apa nih Jalan besar Ah ini belum Belum dipotong ini guys Belum ada Apa Mesinnya Mesin pemotongnya belum ada Mungkin kalau gak dapat kita Yang tadi Ini mungkin dapat kita Ini Kuusahakan pun Kuusahakan pun ini Dapat kita waktu dipotong Ini gudang apa nih Gak tau aku Ah ini mau dipotong guys Wah Ini alat potongnya teman-teman Wah Mau dipotong ini Ini alat potongnya Ah Ini dia alat potongnya guys Mungkin masih hujan kan Oh Bapak itu Bapak itu Mau motong dia Gak enak aku Kok gak permisi ya kan Merekam Ini dia Ini kecil Yang dipakai Bapak itu besar Itu besar itu Dari mana laku ya Oh gak jadi guys Hujan Ah Teman-teman bisa lihat itu Naik dia Naik dia guys Ah Pemotong padinya naik Hujan pulanya Iya gak jadi guys Mungkin gak ada Pemotongan hari ini ya kan Hujan Ah naik kan guys Gak jadi teman-teman Mungkin besok ini Mudah-mudahan lah Iya teman-teman Ditutup kok gudangnya Tutup orang itu Gak jadi pemotongan Ini mesin kecil ini Dibiarkan disini ya Ini kecil ya Pemotongan padi juga guys Gak jadi teman-teman Motong Mudah-mudahan besok dapat Mudah-mudahan kita besok dapat Pemotongannya Mungkin udah tanggung ya kan Apa namanya Udah jam setengah empat Sudah setengah empat sore ya kan Tanggung Hujan lagi ya kan Mungkin besok ajalah kita Motong Mungkin gitu lah ya kan teman-teman Iyalah besok ajalah Besok ajalah kita motong Hujan pun Mungkin gitulah kata orang ini Semudahan Besok dapat kita guys Untung hujannya kan Eh untung hujan Kalau gak hujan pun Aku pasti bisa Memvideokan ya kan teman-teman Ah Longor kali aku Kalau gak hujan Aku mungkin bisa memvideokan Tapi kalau Hari ini hujan Aku gak bisa memvideokan Dan ternyata Orang itu pun gak jadi ya kan Karena hujan Oke guys Udah di jalan utama Nanti ada Pak polisi Di tilang aku teman-teman Udah di jalan Raya kita ini Ah ini tadi Ini tadi gak jadi Orang untuk motong Teman-teman Ah Tadi kita dari sana Ah itu Udah tutup Gak jadi Itu ada mesin kecilnya kan Itu tadi Cancel hari ini Cancel Inilah padinya teman-teman Besok pasti habis ini kayaknya Udah kuning kali kayaknya Mungkin udah sore Dan hujan hari ini kan Mungkin tadi itulah Itulah baru selesai dipotong Mungkin guys Ah ini dia Mudah-mudahan besok Dapat lah ya teman-teman Ya gini lah Kalau petani apa Petani padi Di Jepang gini Panen kaya ya kan Abis panen orang ini kaya Kalau petani di Jimbabwe Panen Udah lah Bayar hutang Udah banyak lah Yang nunggu di depan rumah ya kan Apa penagi-penagi hutang Itulah kalau petani di Jimbabwe Kasian kali ya kan Oh Kalau orang ini tengok lah Setiap petani punya alat mesin pemotong guys Punya alat mesin pemotong orang ini Oke lah Kita lanjut perjalanan pulang ke rumah Aku apa aja lah Nge-videokan perjalanan pulang aja lah teman-teman Suasana Jalan pulang dari Apa ini Asli dari jalan Asli dari kantor ini Asli dari apa namanya Dari tempat aku kerja Sampai ke rumah ini guys Suasana Suasananya Eh Guys Itu ada mau motong padi teman-teman Padi yang disini Aku mau lihat lah Cepat Itu dia Kita lihat guys Ini agak dekat dia Membalap dulu Membalap Nge-teman 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 Sada Itu guys Boleh gak ngerekam ya Itu dia caranya Wah Simple aja ya Oke lah guys Gak papa lah Gak dapat besok ya kan Tapi bisa kita lihat ini Itu guys Antap kan Simple aja dia Cantik Nah ini dia guys Mantap ya Oh tinggal gitu aja ya kan Tinggal disosor ya kan Teman-teman Wah tinggal Gret Udah Bagus kali Langsung dicincang apanya Apanya Daun-daunnya langsung Dicincang ya kan Padinya aja tinggal Tinggal padinya aja Dahan-dahannya Apanya dicincang Keren kali wah Gak papa lah ya guys Yang apa Padi yang tadi Gak dapat kita Tapi kita udah dapat yang ini Teman-teman Malu aku mau kesana guys Nanti gak dikasih pula ya kan Dari sini aja lah Mau kesanaku Dari sini aja lah ya kan Yang penting dapat Kita ya kan Videonya ya kan Teman-teman Yang penting kita dapat videonya ya kan Guys Tapi udah mulai hujan pula ini Udah gerimis lagi Agak mendekat lah ya Nanti ditegur ya kan Pakai bahasa Jepang Aku gak ngerti pula bahasa Jepang guys Dari sini aja lah Yang penting Kawan-kawan udah bisa lihat Inilah cara Pemotongan padi di Jepang guys Sederhan aja Jadi dia tinggal disortir Tinggal padinya aja Dahan-dahannya Batang-batangnya Daun-daunnya Dicincang Dia sama mesin Jadi nanti Kalau udah penuh Ditabung mesinnya itu kan Teman-teman Itu disemprotkan dia Ke Apa ini Ke truk ini Ke truk ini Nanti disemprotkan dia Padinya Kalau udah penuh Ditabung sana Ada dia tempat penyemprotannya Kayak pemadam gitu dia Wah Nah langsung Dicincang-cincang Ya kan Nah langsung Rapi kan guys Nah itu Berjatuhan Di adahan Rantingnya Jadi tinggal Padinya aja Teman-teman Rapi kali kan Mutar-mutar aja dia Mutar-mutar Mutar Udah bersih dia guys Oke lah teman-teman Ini aja lah ya Udah Udah Bahan perhatian aku guys Diliatin Apa Petaninya Udah Udah Apa aku nih Diliatin orang itu Mapain lah Anak sana itu Mapain pun anak sana itu Nanti dipanggil polisi ya kan guys Masalah aku Panggil orang itu nanti polisi kan Main rekam-rekam aja katanya Udah lah ya Oke lah ya guys Ini aja lah ya Teman-teman Macam gini lah Yang penting udah nampak lah Udah tau lah Nanti udah penuh di dalam Tabung Mesinnya itu Disemprotkan lah ke Ke apa Ke bus ini guys Sepadinya Inilah dia guys Suasananya Oke lah ya teman-teman Aku udah diliatin Gak nyaman aku Aku udah diliatin orang itu Sama petani-petani kakek-kakek itu Nanti Dipanggilnya polisi ya kan Dipanggilnya polisi Kena interograsi lah nanti Udah diliatin orang itu Terus aku diliatin Mapain lah bocah sana katanya Mapain lah dia Karena disini Kalau nge-video-nge-videokan Agak apa guys Agak gak boleh sembarangan teman-teman Memvideo-videokan Tapi kita udah dapat Udah mantap itu Udah jago lah itu ah Yang tadi Pertama tadi Kita gak dapat Pemotongannya Karena hujan juga kan Jadi cancel Tapi kita dapat Disini Kan udah mantap itu guys Udah mantap lah itu kan Udah bisa Udah bisalah kalian tau Cara pemotongan padi Di Jepang Seperti itulah teman-teman Oke Kita lanjut pulang guys Oke Dan ini dia Suasana perjalanan Kita pulang teman-teman Kalau disini Tiang listriknya Gak ada Tali-tali ya Cuman tiang aja teman-teman Untuk daerah sini Kawan-kawan bisa lihat Tapi yang disini aja mungkin Ya kan disini aja Tali-tali listriknya Gak ada guys Cantik ya Bersih dia Cantik kan Cuman tiang aja dia Tapi wire-wirenya gak ada guys Wire listriknya Di bawah tanah inilah mungkin kan Tapi Gak semua guys Sebagian masih sama Seperti kita di Indonesia Wah Tanjakan-tanjakan pula ini Ah capek kali aku Capek kali aku guys Oke lah Kita agaskan terus Sampai rumah Ah mendorong dulu guys Gak kuat aku Ini haltebus ini teman-teman Gak boleh Apa sembarangan Naikkan penumpang Nurunkan penumpang Ini juga haltebus ini guys Macam gini dia Bentuk haltebusnya Yang namanya kota kecil kan Ini tempat aku ini Kota kecilnya ini Ini dia suasananya Wih capek kali aku Tanja-tanja kan tadi Kugas aja Sinaga Suga kok Aku kan Marga Sinaga kan guys Itu sekolahnya Sinaga Sugako Sekolah SD Berarti pemiliknya itu Marga Sinaga itu Sedikit lagi Sudah mau sampai teman-teman Sudah mau sampai area komplek Biasanya aku Kalau bikin video Kalau udah di area komplek sana kan Gak palah Gak palah ragu aku Misalnya Video-video ini kan Tapi kalau disini Masih ragunya aku sebenarnya Kalau ada polisi Ditegur gak gitu Tapi kan ku dorongnya sepedaku Gak naik sepeda kok aku Ku bilang aja nanti Gak naik sepeda kok aku pak Gak apa-apalah Kalau didorong sambil merekam Ku bilang Tapi janganlah Nanti bahasa Jepang Dia bingung juga Aku menjawabnya Oke guys Sudah sampai kita Sudah sampai kita teman-teman Kalau udah ini Sudah biasa kan Teman-teman lihat video Jalan pulangku ini Nah itulah dia teman-teman Video kita kali ini Jadi itulah suasananya tadi Dan juga suasana padi Ladang padi ya Sama suasana perkampungan Apa tadi kita lewatin tadi tuh guys Dan juga Kita sudah melihat Cara pemotongan padi ya teman-teman Dan Begitulah Cara pemotongan padi disini Oke Kalau ada kata-kata yang salah Mohon maaf ya guys Maaf ya teman-teman Kalau Ada yang belum subscribe Subscribe ya guys Tapi kalau belum cocok Gak paksa kok Mudah-mudahan besok Cocok Subscribe Dan juga Yang sudah subscribe Aduh Capek kali aku Terima kasih ya guys Oke lah Sampai jumpa Di Entra Story Yang lainnya Bye-bye Bye-bye guys Sampai jumpa